Kamu dimana? Masih ada kerja. Apaan sih masih kerja? Tadi nyuruh aku rapi jam segini, gimana sih? Ya bukan mau kerja anjing lagi yang gila-gila kali lu. Ya udah, gue minta maaf. Oh gak banget, gue sakit lagi lagi. Aku juga, pacaran tadi gak boleh. Bekerja, 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 bekerja. Buat gue tuh. Setiap awal, gue minta maaf, 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 gue minta maaf. Sosok Ayu Ting Ting kerap jadi sorotan. Termasuk hubungan asmaranya dengan beberapa pria yang dikabarkan dekat dengannya. Diketahui bahwa Ayu Ting Ting telah kawin cerai sebanyak satu kali dan menjalin hubungan dengan beberapa pria semenjak cerai mantan suaminya, Henji Baskoro. Kini, Ayu Ting Ting pun tengah menjalin hubungan dengan seorang presenter, yakni Boy William. Ayu Ting Ting dan Boy William dikabarkan bertengkar hebat melalui saluran telpon, Entah apa yang ada dalam benak mereka, namun yang pasti pertengkaran mereka terendus mendia, sehingga beritanya menyebar luas dan menjadi perbincangan serius oleh sesama teman artis dan juga netizen. Saking hebatnya pertengkaran itu, sampai terdengar ke publik dan menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial, Ayu Ting Ting dan Boy William yang semula baik-baik saja berubah drastis seolah menjadi neraka baginya. Dikabarkan, pertengkaran, Ayu Ting Ting dan Boy William tersebut disebabkan, karena semula mereka ada janji untuk bertemu dan merencanakan untuk makan bersama di sebuah restoran di Jakarta. Dikonfirmasi soal isu pertengkarannya, Ayu Ting Ting dan Boy William sama-sama tidak bisa memberikan informasi pasti perihal pertengkarannya. Dan bahkan mereka sama santai menanggapinya, tapi sikap dingin yang diperlihatkan keduanya sepertinya tidak bisa berbohong kalau mereka benar-benar bertengkar hebat. Ada pun perihal pengakuannya yang sedang sendiri, pedanggut wanita yang akrab di sapa Ayu tersebut memang belum memiliki kesanggupan untuk memberitahukan. Namun berita pertengkarannya tidak bisa ditutup-tutupi, karena netizen dan sesama teman artisnya sudah membicarakannya. Ayu Ting Ting enggan berbicara lebih banyak tentang pertengkarannya tersebut. Diakuinya, selama ini dirinya selalu sendiri setiap menjalani pekerjaan. Kan emang lagi sendiri sekarang, kata Ayu Ting Ting, seolah ia sengaja mengalihkan perhatian orang yang bertanya. Kembali dicecar mengenai berita pertengkarannya tersebut, Ayu kembali enggan menanggapinya. Ia hanya tertunduk sambil terus berjalan menuju mobilnya. Apa sih? Jawab Ayu, singkat. Sebelumnya, nama Ayu Ting Ting dan Boy William ramai dibahas warganet karena pertengkarannya. Netizen juga penasaran masalah penyebab pertengkaran mereka, sampai-sampai Ayu Ting Ting menerima banyak pertanyaan netizen. Penyanyi dandut dan presenter ini membantah kalau mereka bertengkar bukan karena sudah tidak harmonis lagi, bukan juga karena mereka tidak ad hubungan lagi, dikabarkan mereka bertengkar karena adanya kecemburuan Ayu Ting Ting kepada Boy William. Ayu juga menampik jika calon suami tak bermodal. Wanita berusia 32 tahun itu bahkan menyebut jika tiga mantan suaminya yang lebih pantas disebut tak punya modal. Sampai jumpa di video selanjutnya.